Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Squad Garuda dipastikan berjumpa Australia di fase ini. Indonesia melaju ke babak berikutnya dengan menunggu hasil tim lain, yaitu Oman versus Kyrgyzstan. Tim besutan Sintaeyong butuh laga tersebut berkesudahan imbang untuk menyegel tiket ke 16 besar. Ternyata, skenario tersebut benar-benar terjadi. Timnas Oman dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Kyrgyzstan dalam laga terakhir grup F Piala Asia 2023 di Abdullah bin Halifah Stadium Doha, Kamis 25 Januari 2024. Hasil imbang tersebut disambut luar biasa oleh pencinta Timnas Indonesia di tanah air. Squad Garuda juga mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke fase knockout Piala Asia 2023. Mungkin untuk pertama kalinya, supporter Timnas Indonesia dibuat deg-degan dengan hasil pertandingan tim lain. Pertandingan pertama yang dinanti hasilnya ialah Malaysia kontra Bahrain di grup E pada match day kedua. Saat kedua tim bertanding, Indonesia sudah mengemas 3 poin hasil kemenangan 1-0 atas Vietnam. Berharap di jalur peringkat 3 terbaik karena laga terakhir berat melawan Jepang, nasib Indonesia bergantung pada hasil Bahrain versus Malaysia. Pada saat itu, Indonesia menempati poisi pertama di peringkat 3 terbaik. Sayangnya, menit-menit akhir, gawang Malaysia kebobolan. Bahrain pun masuk zona peringkat 3 terbaik dengan 3 poin. Masuknya Bahrain mengancam Indonesia. Posisi Timnas Indonesia didaftar peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 hingga Senin 22 Januari malam masih aman. Situasi ini setelah tuan rumah Qatar mengalahkan China 1-0 pada match day terakhir grup A di Khalifah International Stadium Al-Rayandoha. Gol tunggal Qatar dicetak oleh Hassan Al-Haidos pada menit ke-65. Hasil ini sebenarnya tak berpengaruh pada tuan rumah. Qatar sudah dipastikan lolos ke-16 besar dengan status juara grup setelah menang dalam dua laga sebelumnya kontra Tajikistan 1-0 dan Lebanon 3-0. Sementara itu, China menduduki posisi ketiga di grup tersebut dan masih punya peluang untuk lolos ke fase knockout Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik dengan modal 2 poin. Tapi, masuknya China ke jalur peringkat 3 terbaik tak akan berpengaruh pada Timnas Indonesia. Skuad Garuda unggul karena mengantongi 3 poin. Harapan Timnas Indonesia lolos sebelum bertarung di laga terakhir kontra Jepang setipis tisu setelah hasil dua laga grup C. Surya mengalahkan India 1-0, otomatis masuk daftar peringkat 3 terbaik. Kemudian Palestina mengalahkan Hong Kong 3-0, juga masuk daftar 3 terbaik. Posisi Indonesia terjepit di urutan ke-4 setelah Bahrain, Palestina, dan Surya. Untuk lolos ke-16 besar setelah hasil ini, Indonesia mau tidak mau harus mengalahkan Jepang jika ingin lolos langsung atau imbang sambil menunggu hasil grup E dan F. Sayangnya, Indonesia kalah 1-3 dari Jepang. Harapan untuk lolos pun setipis tisu. Hari penentuan pun tiba, yakni pada Kamis 25 Januari 2024. Dua pertandingan dari grup E dan F akan menjadi kunci lolosnya skuad Sinta E-yong. Pertandingan pertama di grup E, yang paling plot twist, fans Indonesia berharap Jordania menggulung Bahrain minimal 3-0, untuk menyingkirkan Bahrain dari posisi 3 terbaik. Sayangnya, tak sesuai harapan. Bahrain malah menang 1-0. Harapan makin tipis karena laga terakhir yang menjadi kunci, Kyrgyzstan vs Oman. Oman diprediksi akan menang mudah melihat hasil dan penampilan Kyrgyzstan sebelumnya. Namun tidak ada yang tidak mungkin, hasil Kyrgyzstan vs Oman berakhir dengan imbang dan secara otomatis hasil tersebut membuat Indonesia lolos ke babak selanjutnya untuk bertemu dengan Australia. Terima kasih telah menonton!